Biasanya, itu kalau indukannya super kelas A, pacaknya kelas A, kalau anaknya, anak cuma satu tunggal, itu bisa insya Allah kalau besar itu bisa masuk di A lagi. Dan belum tentu, indukan walaupun super kelas A, penjantannya juga super kelas A, tapi kalau ngelahirin anak A-nya itu lebih dari satu, dua, atau tiga, itu nggak menjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua, kita berjumpa lagi bersama Nagato Channel. Sekarang, saya berada di kandangnya Kang Sarif, nah kebetulan hari ini saya mau cek petetan di kandangnya Kang Sarif. Nah, waktu kemarin kan bibit-bibit kelas A, yang lagi pada hamil, dan sekarang indukan-indukan kelas A itu udah pada lahiran. Nah, buat kawan-kawan semuanya yang penasaran sama dombanya Kang Sarif, yang bibitnya yang super-super, super jumbo, nah mau tahu anakannya seperti apa, nah sekarang kan udah pada lahiran. Dan mungkin buat kawan-kawan penasaran dengan anak-anakannya, nah karena di sini dombanya itu super sekali, anak-anakannya ini. Yuk kita cek bareng-bareng. Nah, ini kawan-kawan dombanya yang kemarin udah pada lahiran, ini Kang Sarif, domba, oh iya, petetan yang ini, umur berapa ini Kang? Ini kemarin lahir 23 Januari, oh 23 Januari ya, berarti sekarang udah sekitar sebulan ya, sebulan-sebulan ya. Iya, nah ini kawan-kawan indukannya, super sekali, nah ini anakannya cuma satu ya Kang? Nah, ini kebetulan anaknya kemarin itu anaknya sejodoh, satu pasang, satu jantan, dan satu betina. Nah, untuk lahiran kali ini anakannya ini anak tunggal, cuma satu. Nah, tapi biasanya kalau anak kan tunggal kayak gini, nah lihat coba, lihat postur tubuh sama kakinya tuh, wah kakinya besar. Super banget Kang. Posturnya tubuh, terus panjang, terus ininya juga rata, bagus. Biasanya, itu kalau indukannya super kelas A, pacaknya kelas A, kalau anaknya, anak cuma satu tunggal, itu bisa insya Allah kalau besar itu bisa masuk di A lagi. Dan belum tentu indukan walaupun super kelas A, terusan penjantannya juga super kelas A, tapi kalau ngelahirin anak A-nya itu lebih dari satu, dua, atau tiga, itu nggak menjamin loh. Oh, jadi seperti itu. Iya, tidak menjamin, ntar apa maksudnya dewasa nanti jadi darah atau jadi petetan, jadi jajalon itu tidak menjamin jadi kelas A, begitu. Tapi kalau biasanya, kalau anak tunggal itu insya Allah, karena anak cuma satu, Nah, terus asupan geji dari isu-isu indukannya juga cukup memadai. Perkembangannya juga sangat cepat dan cepat. Contohnya ini, anak M1 sekarang ini, kalau sebulan lah, sebulan udah hampir 10 kiloan lebih. Iya, gede banget Kang. Soalnya, biasanya kan kalau yang indukan-indukan biasa itu, anaknya ya paling nggak segede ini. Nah, ini anaknya ini jumbo sekali. Iya, ini tuh. Padahal baru satu bulan ya. Satu bulan, dua, tiga Januari sekarang tanggal ke-1 bulan. Ini anakannya ini jantan apa, betina Kang? Nah, ini anakannya betina. Dulu anakannya sejodoh, sekarang betina. Betina, berarti ini bakal calon indukan apa nanti dijual ini Kang? Insya Allah bakal calon indukan pengganti, pengganti ininya, pengganti indukan mamanya loh. Iya, iya. Itu loh, soalnya anaknya satu ini, kadang orang tuh minta anak satu, dua, tiga. Kalau saya sih, yang penting disyukurin aja. Iya. Anakan satu juga itu tidak mungkin mengecewakan, Insya Allah. Kalau kita perawatannya itu sangat luar biasa. Karena suatu saat, walaupun anaknya betina juga, suatu saat dia akan menjadi indukan yang super. Atau menjadi, apa maksudnya, indukan yang di kelas juga, masuk di A juga. Kalau udah masuk di A itu harganya juga lumayan, produksinya juga, ntar anak-anaknya juga pasti bagus-bagus. Lain sama yang ini. Nah, kalau yang ini, anaknya dua ya Kang? Anaknya dua. Beda ya. Nah, beda. Ini aja ini. Tapi bagus ini Kang? Bagus. Ini, tanduknya udah keluar. Ini baru lahir, kalau ini lahir 28 Januari. Kalau yang ini, tuh, indukannya. Nah, ini anak-anaknya. Anak dua ya, ini. Tuh, tapi ini indukan biasa, kelas C. Yang ini mah, jauh beda. Jauh beda, coba sama ini. Iya, postur tubuhnya gitu. Yang ini ya, super sekali. Yang ini tuh. Beda, ini mah besar. Tuh, besar sekali. Ini mah. Nah, kayak gitu kawan-kawan, kalau kawan peternak dibilang misalkan, Mau milih atau beli domba, oh ini indukannya kelas A, terus, apa ya, jantannya juga kelas A, ini calon kelas A, itu tidak mungkin. Maksudnya, enggak sih, tidak mungkin. Maksudnya, belum tentu atau gak jaminan. Dalam arti, ya itu, kalau anaknya lebih dari satu, walaupun indukan dan jantannya kelas A, itu, anaknya itu lebih dari satu, tidak menjamin. Kalau, kayak seperti ini, cuma anak tunggal, satu ini, insya Allah, akan menjadi calon yang terbaik di kelas, maksudnya, di bibitan super. Soalnya anak kelas A sih ya, kan? Iya. Berarti, kalau anak tunggal memang udah pasti jadi kelas A. Iya. Soalnya, indukannya gede, ini anakannya juga gede lagi ya? Iya, begitu. Soalnya. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang itu, oh, kenapa saya tuh beli petetan atau beli bakalan, padahal bibitnya tuh kelas A, apa, bibit super jumbo gitu loh, atau penjantannya sebaliknya. Tapi anaknya kok gak meniru seperti paceknya atau penjantannya. Itu, karena anaknya itu lebih dari satu, dan yang kedua itu kadang perawatannya sih. Oh, perawatannya gimana tuh, Kang? Kalau misalkan petetan perawatannya itu? Perawatan petetan itu, yang penting asupan geju indukannya itu, atau air susu indukannya itu jangan sampai kurang. Gitu. Kita cara kasih pakan itu, yang maksudnya yang alami dalam arti yang hijauan lah. Hijauan itu harus, jangan kurang. Karena apa, yang namanya induk-indukan kayak gini kan harus asupan geji air dan proteinnya itu harus banyak. Soalnya kan menyusui, begitu loh. Kalau kekurangan itu akan, indukannya juga akan, apa ya, kurus. Kalau ini kan udah gak ada bulu, dicukurin tetap. Iya, gemuk ya. Tetap gemuk, ini tuh. Bagus, tuh. Karena apa, ya itu, asupan pakannya setiap hari ini itu terpenuhi, begitu. Panasan anaknya bisa segede ini ya. Iya, ini coba mau nyusul yang indukan kelas C kan, ini tingginya. Padahal kan baru sebulan lebih aja. Kalau udah darah, ukurannya udah gede ya. Apalagi kalau misalkan udah umur satu tahun ya. Ini sama, hampir sama kakinya ini. Yang sama indukan kelas C sama anaknya yang kaki. Kedepasih hampir sama. Ukurannya ini gak kira-kira ini. Iya, hampir sama. Itunya. Anaknya bagus-bagus. Lucu, liatannya tuh. Iya, gede banget. Mantep ini. Lucu. Calon jumbo. Nah, itu kawan-kawan semua. Petetan yang ada di kandangnya Kang Sarit. Nah, sangat luar biasa sekali. Karena memang di sini itu tempatnya indukan-indukan super. Nah, jadi indukan berkualitas. Jadi anak-anakannya juga sangat berkualitas. Liatin aja. Nah, itu kan bagus-bagus sekali. Udah rapi. Ganteng. Tuh, ini kan yang janteng. Tuh, bagus. Dan ini yang betinanya. Cantik-cantik betinanya. Bagus-bagus. Ini kan super nih. Walaupun masih petetan umur sebulan. Tapi ukurannya ini enggak kira-kira. Nah, buat kawan-kawan semua. Kalau misalkan petetan itu tergantung dari indukannya. Kalau indukannya gede, udah pasti anakannya pasti super. Nah, seperti itu kawan-kawan. Ya, buat kawan-kawan semua yang udah menonton. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan tekan tombol loncengnya. Biar tetap mengikuti channel YouTube saya. Dan jangan lupa terus mendukungnya. Biar channel saya terus berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang udah subscribe. Dan hanya itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.